Jadi rumusnya kalau mau kaya instan, lupakan Allah, lupakan dosa, lupakan kebaikan-kebaikan itu, lupakan Quran, tinggalkan semuanya, kau pasti langsung terbuka pintu rezeki. Ustaz, apa bedanya ujian sama azab? Nih, bedanya di sini. Masih ada gak materi saya ini? Wah, maknya ke itu. Kemudian masih ada di save. Instagram mau lihat, Ustaz? Oke, nih. TikTok gak bisa ya, saya gak tahu cara membalik kameranya. Kalau azab, waktunya lama, cenderung bertambah. Kalau ujian, waktunya sebentar dan cenderung, tetap. Dia stuck. Sakit perut, sakit perut. Kalau cenderung bertambah, pertama ujiannya 100 juta. Naik lagi jadi 200 juta. Naik jadi 300 juta. 400 juta. Makin pusing, makin pusing. Tadinya cuma sakit perut. Sekarang merambat, khusus. Habis itu, kena jantung. Itu namanya azab. Ustaz, tapi kalau, kalau. Ada orang, Ustaz, justru malah makin sukses, makin besar. Dia sedang di azab, tapi berbalut nikmat. Apa? Berbalut nikmat. Namanya istidroj. Udah, jalan keluar terasa sempit. Mentok, bingung, stres, mau bunuh diri. Nah, itu dia. Itu tuh pasti azab. Tapi kalau ujian, itu kita, ah, nelfon Ustaz, ah, nanya sama Ustaz, ah. Atau mungkin konsultasi sama orang-orang yang soleh. Jalan keluar terasa mudah. Nggak sholat, nggak ibadah, tapi maksia jalan terus. Nah, itu namanya istidroj. Ayatnya ini. Baca. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Semua pintu. Fatahna alaihim abuaba kulli syaih. Begitu kalimat Qur'annya. Fatahna. Opportunity untuk selingkuh. Opportunity untuk zina. Opportunity untuk narkoba. Peluang-peluang untuk bermaksiat. Fatahna alaihim abuaba kulli syaih. Justru semakin maksiat, semakin mudah dia bermaksiat. Apa semakin dia bermaksiat ini? Semakin terbuka pintu. Maka saya bilang semakin lupa, semakin dibuka. Coba dilang. Itu rumusnya. Apa yang dibuka? Apa yang dibuka? Pintu-pintu rezeki, pintu harta, pintu maksiat. Dibuka semua sama Allah. Sudah? Oke, baca lagi. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Rumus istidrat yang kedua. Satu, semakin lupa, semakin dibuka. Dua, semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Gitu lah di konsepnya. Banyak orang gak paham surat 6 ayat 44 ini. Merumuskannya aja gak ngerti dia. Apa maksud ayat ini? Gak paham lah. Saya sederhanakan supaya yang itu mudah paham. Semakin lupa, semakin dibuka. Jadi rumusnya kalau mau kaya instan, lupakan Allah, lupakan dosa, lupakan kebaikan-kebaikan itu. Lupakan Quran, tinggalkan semuanya, kau pasti langsung terbuka pintu rezeki. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang sudah hijrah katanya. Taubat, eh ternyata balik lagi. Malah lebih dalam maksudnya. Pinjaman online iya, kartu kredit iya. Riba iya, zina iya, makan-makan haram sembarangan. Mabuk minum. Bayangkan balik dari umroh, pengusaha travel umroh. Balik umroh mabuk. Bukan mabuk naik kapal. Bukan mabuk naik mobil. Mabuk minum khamer. Balik umroh. Bisnisnya apa? Umroh travel umroh. Mantap tak? Keren kan? Bezina, main perempuan. Ustaz tahu, Ustaz. Tahu. Masuk laporan ke Ustaz. Masuk. Tidak boleh sebut nama. Tapi balik lagi, saya bilang, ini? Oh, kan sekarang kita harus suruh ngomong gitu. Saking banyaknya oknum itu. Bikin kampung dah dia. Republik oknum ini. Pasok, 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 pasok. Itu ada siapa di balik mobil itu lah. Saking banyaknya oknumnya itu. Ayo, ingat rumus ya. Semakin lupa, semakin dibuka. Yang gilanya itu, dia bisa bilang, Alhamdulillah. Pinjaman saya cair, katanya. Tasyakuran. Tasyakuran. Foto pakai KTP. Senyum, keluar duitnya. Yang kedua, rumus kedua. Semakin bergembira. Hatta idha farihu bima'utu. Kan farihu. Farah. Bahagia. Happy. Bahasanya, senang-senang. Parti-parti. Ya gitu loh. Makanya pakai istilah farihu. Bukan saada. Bukan berbahagia. Bukan. Beda. Senang-senang dengan bahagia itu jauh sekali. Yang mereka lakukan, farihu. Buka 64 itu. Apa kata Allah di situ? Hatta idha farihu. Waktu mereka lagi parti-parti. Lagi mereka jogging-jogging. Lagi happy-happy. Lagi apa? Apa? Lagi fly. Lagi high. Lagi kalau biasanya. Apa? Anak sekarang lagi jedak-jeduk. Semakin bergembira. Semakin cepat disiksa. Matinya OD. Overdosis. Apa matinya? Overdosis. Fakta atau mitos? Inilah surat 6. Kesimpulan dari surat 6. Ayat 44. Lagi pamer pamer-pamer harta. Pamer-pamer mobil. Misal gitu. Stroke. Mana tidak pakai mobilnya? Lagi pamer-pamer muka yang tiap hari dipamerkannya muka aku glowing guys. Masya Allah. Na'udhu billahi min zalik. Eh stroke miring mukanya. Na'udhu billahi min zalik. Na'udhu billahi min zalik. Overdosis. Overdosis. Apa lagi? Orang kira cuma sakit ya. Teguran dari Allah. Tidak. Tidak mau menerima nasihat. Talingonya peka. Matonya buto. Lebih tuna netra daripada tuna netra. Saya bilang. Tidak nampak dia. Orang susah. Orang miskin. Tuh. Di tempat kerjaan ada Ustadz. Lagi santai-santai. Dia enggak kuasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba meninggal. Karena serangan jantung mendadak. Tuh. Tengok. Na'udhu billahi min zalik. Kenapa yang ingin beribadah istiqomah selalu datang ujian Ustadz? Karena begitu perintah Allahnya. Telinga peka. Mata buta. Hati mati. Itu juga istidraj. Tidak bisa dengar nasihat Ustadz. Tidak mau dia. Bayangkan Ustadznya lagi ceramah. Baru innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'akfiruhu wa na'udhu billahi. Dia di meja PIP itu. Very important pisang itu. Dia ngomong sama tetangga. Sama kawan semejanya. Kok ada Allah yang semeja situ? Kenal sama saya. Lapor sama paman saya, sama keluarga saya. Apa kata orang yang PIP ini? Tuhah kata dia. Ustadz Amplop kata dia. Ustadz-ustad tuh hidupnya dari Amplop ya kata dia. Gitu dia nembak ya. Bukan didengar materinya. Jadi saya mau kasih tau sama abang-abang kakak. Jangan sampai abang kakak hanya berpikir orang itu di istidraj Allah itu cuma dikasih nikmat. Udahlah miskin. Udahlah miskin. Tak berduin. Saldo minus. Akhlak buruk. Perasang keburuk sama Allah. Telinga pekak. Apa? Mata buta. Hati mati. Istidraj itu namanya. Allah benci sama orang kaya sombong. Benci sekali. Tapi Allah lebih benci sama orang miskin, sombong, bermaksiat. Apalah nak dibanggakannya. Kau cantik, sombong. Wajar. Jelek, sombong. Ya Allah neraka bulan-bulan. Kau tak punya muka cantik. Kau tak punya apa yang bisa dibanggakan. Minimal kau punya akhlak yang baik. Kau jujur. Sopat. Paham kira-kira. Clear? Jelas gak nih?